Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to misional tutorial media informasi Namun seperti biasa sebelum lanjut Bagi yang baru menunjukkan channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe Dan aktifkan notifikasi loncengnya Agar tidak ketinggalan informasi terbaru Yang terupdate Terima kasih Pada kesempatan kali ini Admin membagikan informasi yang dilansir dari Gurubisa.com Terkait data terbaru yang langsung penempatan Guru honorer kategori ini Tak perlu ikut tes untuk seleksi PPPK 2022 Lika liku guru honorer untuk menjadi ASN Lewat PPPK 2022 kini mulai menemui titik terang Melalui keterangan resmi Kementerian PANRB telah merilis jadwal pelaksaan PPPK 2022 Direncanakan pendaftaran PPPK 2022 Akan dibuka pada minggu ketiga dan keempat di bulan September mendatang Selain mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi ini Guru honorer juga harus tahu bagaimana skema pengangkatan menjadi ASN Pasalnya, ada kategori guru honorer yang tidak perlu tes untuk mengikuti seleksi PPPK 2022 Bahkan langsung penempatan Ketentuan ini diberikan untuk kategori guru honorer yang memiliki poin plus dengan mengikuti program Kemdikbud sebelumnya Kategori guru honorer yang nanti menjadi pelamar dalam PPPK 2022 terbagi menjadi 4 golongan Yakni pelamar prioritas 1, 2, 3 dan pelamar umum atau prioritas 4 Lantas, bagaimana skema pengangkatan guru honorer ini dan siapa saja guru honorer yang tergolong pelamar prioritas 1, 2, 3, dan 4 Berikut penjelasannya 1. Pelamar prioritas 1 Guru honorer atau non-ASN yang masuk kategori ini adalah guru THK2, guru negeri dan guru swasta yang lulus passing grade pada 2021 namun belum mendapat formasi Selain itu, guru lulusan PPG yang sudah lulus passing grade dan belum mendapat formasi di PPPK 2021 juga akan menjadi pelamar prioritas 1 Ketika pendaftaran dibuka, guru prioritas 1 akan langsung ditempatkan Kategori prioritas 1 dapat segera login ke akun SSCASN dan melakukan konfirmasi Penempatan guru prioritas 1 berdasarkan data Dapodik Jika masih ada formasi yang belum terpenuhi oleh prioritas 1, maka akan dilanjutkan ke prioritas 2 dan 3 2. Pelamar prioritas 2 Kategori guru yang masuk pelamar prioritas 2 adalah guru THK2 yang belum ikut seleksi PPPK 2021 dan guru TKH2 yang belum lulus passing grade pada 2021 Mekanisme seleksi yang akan dilalui prioritas 2 yaitu seleksi administrasi berkas dan verifikasi Proses seleksi dilakukan oleh pihak Kemendik Budristek 3. Pelamar prioritas 3 Untuk kategori ini diisi oleh guru non-ASN negeri yang belum ikut seleksi PPPK 2021 dan telah terdaftar di Dapodik lebih dari 3 tahun Guru non-ASN negeri yang belum lulus passing grade pada PPPK 2021 juga masuk kategori prioritas 3 Mekanisme seleksi yang akan dilalui prioritas 3 yaitu seleksi administrasi berkas dan verifikasi Proses seleksi dilakukan oleh pihak Kemendik Budristek Hal ini dapat dilakukan jika formasi belum terpenuhi oleh prioritas 2 4. Pelamar umum atau prioritas 4 Jika masih ada formasi, pelamar prioritas 4 akan diseleksi melalui tes chat UTBK Ada pun pelamar prioritas 4 adalah guru honorer sekolah negeri yang masa kerjanya di bawah 3 tahun, lulusan PPG dan guru swasta Berdasarkan hal ini dapat disimpulkan bahwa guru honorer yang masuk dalam prioritas 1, 2, dan 3 tidak perlu tes untuk seleksi PPPK 2022 Sementara prioritas 4 akan mengikuti seleksi tes chat UTBK Demikian informasi singkat yang dapat admin bagikan Semoga bermanfaat buat rekan Bapak Ibu semua Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa